Lebih dari 200 warga Palestina diberi tempat tinggal baru oleh Republik Cacea Rusia. Pemerintah memberikan fasilitas tersebut karena merasakan betul apa yang dialami para korban perang. Pembangunan kompleks apartemen ini memakan waktu sekitar enam bulan. Selamat kepada saudara-saudari Palestina yang telah menemukan tempat tinggal baru yang nyaman, kata Kadyrov, dikutip dari RT, Sabtu 29 Juni 2024. Kadyrov menyebut, 55 warga Palestina kini sudah mendapatkan pekerjaan, sementara anak-anak dan remaja juga mendapat fasilitas belajar di sekolah dan universitas. Kadyrov mengatakan, para pengungsi Palestina semuanya telah belajar bahasa Rusia. Rencananya pemerintah Cacea akan membentuk komunitas Palestina di kota tersebut, sehingga warga Palestina tetap bisa mempertahankan identitas nasional mereka. Kadyrov sendiri merasa prihatin dengan warga Palestina yang kelaparan hingga kehilangan orang terdekat akibat peran. Oleh karena itu, pemerintah Cacea berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Orang-orang Cacea, tidak seperti yang lain, tahu semua kesulitan peran. Oleh karena itu, kesedihan yang menimpa orang-orang Palestina sangat dekat dengan kami, kata Kadyrov. Adapun mayoritas penduduk Cacea beragama Islam, Kadyrov juga telah berulang kali menyuarakan dukungannya terhadap Palestina sejak Israel menyerang Oktober tahun 2023. Kadyrov mengatakan, pemerintah memang sengaja membangun apartemen untuk warga Palestina. Baginya, kesedihan yang dialami para korban perang juga pernah dialami oleh negaranya. Karena itulah Cacea memberi tempat tinggal yang layak, karena rumah warga Palestina hantur diserang Israel. Kadyrov mengatakan, seluruh pengungsi Palestina yang tinggal di sana sudah belajar bahasa Rusia. Nantinya, pemerintah akan membentuk komunitas Palestina di Cacea dengan begitu. Mereka tetap bisa mempertahankan identitas nasionalnya meski hidup di negeri orang. Adapun mayoritas penduduk Cacea beragama Islam dan negara ini sangat mendukung Palestina. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!